Beralih ke informasi selanjutnya, Satpol Lairut Polres Karimun berhasil menggagalkan upaya penelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Malaysia secara ilegal. Sebanyak tujuh orang calon pekerja migran Indonesia ini diamankan sebelum diberangkatkan tanpa dilengkapi dokumen resmi pada Senin 17 Januari. Ketujuh PMI ilegal itu berasal dari empat provinsi yang berbeda. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami dari Tribun Batam, Yeni Hartati. Halo Yeni. Halo, malam sini. Halo Yeni. Halo. Baik, Yeni bisa dijelaskan kronologi pengerebekan yang dilakukan Satpol Lairut Polres Karimun itu sendiri bagaimana? Baik, ini ada pun pengerebekan yang dilakukan pihak Satpol Lairut Polres Karimun bermula pada Senin 17 Januari 2022 di mana Satpol Lairut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia secara ilegal. Nah, pengerebekan ini sendiri dilakukan di Desa Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Seperti itu, Tim. Baik, kemudian bagaimana hasil pengerebekan yang dilakukan oleh pihak Satpol Lairut Polres Karimun itu sendiri? Baik, ada pun hasil dari pengerebekan yang dilakukan Satpol Lairut di mana tujuh PMI, tujuh calon PMI ilegal yang merupakan atau berasal dari Aceh, NTT, Makassar, serta Pulau Jawa ini berhasil diamankan beserta pelaku yang berinisial R di mana saat dilakukan pengerebekan oleh petugas, pelaku sempat melarikan diri dengan menggunakan pompong kemudian didapatkan kembali pelaku di lokasi penampungan PMI ini di Kecamatan Moro. Kemudian ada satu dalang di mana diketahui berinisial F juga masih dilakukan DPO, seperti itu, Tim. Kemudian, apakah pengerebekan yang dilakukan oleh Polres Karimun ada keterkaitan dengan PMI ilegal di Batam beberapa waktu lalu? Ya, benar. Ada pun keterkaitan antara PMI ilegal di Karimun ini dengan di Batam memang benar. Dan saat ini kasus PMI ilegal ditangani oleh Polda Perpulauan Riau. Baik, reporter kami telah melakukan wawancara dengan Kasat Polairut Polres Karimun, AKP Bin Sarasamosir, dan berikut hasil laporannya. Bukan penampungan TKI ilegal yang kita lakukan? Baik, jadi Kasat Polair telah membongkar sendikat pengiriman PMI ilegal dari wilayah Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kapten Karimun, Provinsi Kepri, ke negara Malaysia. Nah, mereka ditampung di sebuah pulau rumah oleh pelaku. Kurang lebih sudah tiga minggu, hampir satu bulan mereka ada di pulau itu, menunggu keberangkatan dari tekong yang akan membawa ke negara Malaysia untuk mereka dipekerjakan di sana. Dari keterangan calon PMI itu Bang, mereka diminta bayaran? Ya, dari keterangan yang sudah kita ambil, masing-masing calon PMI yang berasal dari NTT, Makassar, Aceh, Jawa, mereka diminta untuk per orangnya sebesar 6 juta sampai 6 juta 500. Jadi, variatif ada yang 6 juta, ada yang 6 juta 500. Untuk mereka bisa sampai ke negara Malaysia oleh pengantar atau tekong yang ada di Pulau Juda. Pelaku ini ada keterkaitan dengan diamankannya PMI berapa waktu lalu di Batau? Untuk itu kami masih mendalami, cuma kemungkinan besar ada kaitan ke sana, tetapi berbeda case ataupun kasus bukan yang kemarin yang meninggal di Johor. Kalau untuk modus-modus pelaku sendiri Bang, sebelum akhirnya memberangkatkan para TK ini ke Malaysia, apa Bang? Modusnya itu ya, dia menitipkan beberapa calon PMI kepada masyarakat di sana. Jadi, dia titipkan, kemudian nanti begitu mau berangkat, dia ambil langsung berangkat. Nah, itu juga kita dapatkan ini di beda pulau, bukan di judahnya saja, tapi ada beberapa pulau lain. Untuk penanganan PMI yang sudah kita amankan ini, bagaimana Bang? Kondisi mereka terakhir Bang? Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini di live update. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Saya, Tini Afsin, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!